Intro Pagi-pagi Ambiar, Jangan Oke, kita kembali lagi di Pagi-pagi Ambiar Ih, luar biasa ya tadi Karena memang bintang tamu masih ada Masih banyak, masih banyak Masih ada, katanya cuma Perut sama Sog Masih ada 6 lagi Masih banyak Sampai jam 1 kali ini Oh beneran tuh, ada perdusernya Eh, kita punya siapa lagi Mas Fadi? Kita ada kedatangan bintang tamu Seorang anak dari artis Yang katanya, katanya ini lagi sakit Oh iya, siapa yang sakitnya? Yang sakitnya dia, anaknya ini Kalau gitu langsung aja kita panggil Ini dia bintang tamu kita, Haidar Oke, buat teman-teman yang di rumah pasti nanya Haidar ini siapa sih? Betul sih, tapi aku juga mau kamu Haidar ini anak dari komedian yang luar biasa hebatnya karyanya ...dan terakhir juga banyak juga filmnya di TransTV ya? Iya. Anak dari Madsolar ya, Masya Allah. Itu ternama sekali ya Abang Madsolar ya. Benak sekali, ini legend ya. Betul, tapi sebelumnya kita bertiga mengucapkan terima kasih. Terima kasih sudah, Heidah. Asyik! Nah sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol banyak sama Heidah... ...kita lihat dulu ada sebuah video tayangan tentang keadaan kondisi saat ini... ...abang Madsolar ya, yang terkena strup. Ini dia tanyangannya. Itulah dia ya sosok Abang Madsolar yang legend ya di dunia komedi. Ini luar biasa dan sempat booming sekali nih Bajai Bajuri di TransTV. Heidah waktu itu umur berapa tuh waktu Bajai Bajuri? Aku masih kecil, masih umur masih SD lah kayaknya. Masih SD ya? Kan juga TK kok. TK? Iya. Itu ayah sekarang kalau boleh tahu, ayah umurnya berapa sih sekarang? Sekarang perkiraan sekitar 60 ya. 60 tahun ya. 60 tahun ya. 60 tahun. Itu ayah katanya tadi sakit sejak tahun 2015. 2017? 2017. Lebih tepatnya 2017. Itu ayah benar-benar gak bisa ngapa-ngapain terkena struk itu atau masih ada bisa ngomong atau apa gitu? Sekarang. Sekarang? Untuk sekarang ya udah gak bisa ngapa-ngapain sih ayah. Ngomong aja susah cuman ingatannya masih ingat. Kalau orang datang ngeh kan? Iya. Masih ngeh ya. Itu kalau boleh tahu nih ya mungkin kita juga pengen tahu karena kita gak bisa ngelihat langsung gitu ya. Awalnya ayah bisa kena struk ini kalau kata dokter itu riwayatnya itu karena apa? Masalah ini sih apa gula. Oh gula darah. Terus gula darah. Jadi dari gula darah sama darah tinggi tadi ya? Hipertensi? Iya betul. Oke. Si muda jadi makanan ya. Jadi makanan. Makanan. Si muda tuh makanan tuh memang harus jaga banget. Iya betul. Karena memang bagus banget sih maksudnya kita tuh mendatangkan kayak gini-gini gobrol-gobrol itu kayak supaya kita juga semuanya tuh bisa belajar. Berkaca. Belajar buat diri kita nanti kedepannya seperti apa. Kalau kita mau sehat dari sekarang makan kita juga harus sehat. Betul. Karena kita nanti kedepannya itu adalah kita zaman sekarang ini yang kita makan gitu loh. Terus perawatan ayah ini ya perawatan ayah di rumah atau masih di rumah sakit atau bagaimana? Untuk sekarang ayah udah di rumah. Kemarin sempat ke rumah sakit karena ada tindakan sedikit. Tindakan sedikit. Tindakan apa? Tindakan. Kan ayah kan sekarang udah berbaring terus kan di tempat tidur. Untuk masalah untuk buang air kecil atau buang air besar tuh susah. Terus ayah tuh pakai katheter. Pakai katheter. Membantu alat buat buang air kecil. Nah kemarin tuh sempat susah buat dipakai gitu. Jadi... Harus ke dokter untuk masanya. Ternyata syarafnya kena ayah. Cuman alhamdulillah sekarang udah bisa sih. Syaraf apa? Syaraf yang ada di alat katheter itu. Oh karena dari alat katheter itu? Iya. Oh mungkin kelamaan mungkin ya. Iya mungkin. Ini King juga nih ada artikel ya. Artikel yang perlu kita sama-sama baca di kondisi terakhir seperti apa nih. Coba kita baca deh ya. Ya. Kondisi terkini mat solar 7 tahun stroke. Kini andalkan usaha kontrakan dan juga sisa tabungan. Oke. Jadi ayah selama ini ke rumah sakit berobat itu pakai uang sendiri. Maksudnya layar nggak ada asuransi gitu ya? Nggak. Wow. Nggak ada ya? Tahu aku nggak sih pakai sisa tabungan ayah. Yang dari... Mahal loh kak. Mahal. Aku aja sekali berobat aja. Wah bang. Sebulan 17. Dulu pas lagi jaya sekali pinter naro uang. Iya alhamdulillah. Iya iya iya. Kalau boleh tahu nih maaf, maaf banget. Ini kan pelajaran banget nih buat kita nih supaya kita juga supaya bisa lebih hidup sehat. Sekali datang kalau biaya pengobatan ke dokter itu habis berapa biasanya? Haidar ya? Aduh kalau untuk masalah pengobatan aku kurang tahu sih. Aku jarang... Itu selalu mamah. Jarang ngecek ya? Jarang ngecek. Mamah biasanya. Ayah anaknya berapa sih? Tiga. Aku paling kecil. Oh paling kecil. Yang paling besar umur berapa sekarang berarti? Umur 28 ya. 28. Cowok cewek? Cowok semua. Cowok semua. Udah menikah? Gue udah nikah sisa aku. Oh gitu. Jadi sekarang Haidar nih yang berperan di rumah nih ya. Kakak-kakak udah punya rumah sendiri. Udah punya rumah sendiri sendiri. Berarti Haidar sering ngobrol sama papa ya? Iya sering. Bisa berkomunikasi dengan lancar? Ngehibur ayah aja sih. Iya biar... Ayah bisa ngomong gitu maksudnya lancar ngomong? Udah gak bisa ngomong. Oh. Cuman dia denger apa yang kita ngomongin gitu. Emang respon aja. Iya respon. Berarti sekarang kegiatannya misalkan kayak buang air besar, buang air kecil semuanya di atas kasur. Iya di atas kasur. Siapa tuh yang rajin banget? Oh di rumah? Nggak. Siapa? Mama. Iya mama paling mama. Masya Allah. Kamu takut kenapa? Takut salah gitu loh. Oh ya sabar. Jangan emosi kan kita lagi nahan. Engga. Tapi harus belajar. Engga kan? Iya. Iya lah. Apalagi kita enak cowok. Nunggu rumah. Tapi harus belajar supaya berbakti. Betul. Jangan takut jangan jijik jangan. Engga gak jijik. Bener kan? Iya harus bisa. Takut aja takut salah gitu. Iya. Obat-obat aja juga takut salah ya. Tapi hebatnya ya maksudnya ya temen-temen ayahnya juga masih ada support sih ya. Betul. Ada juga kemarin ya temen main kebetulan di Bajai Bajuri. Iya bener. Mereka dia Vita Loka ini sempat mampir juga untuk menjenguk Abang Mas Solarni. Coba kita lihat tayangan. Coba memang ya kalau sakit apapun sakitnya. Iya betul. Kalau tiba-tiba temen-temen orang terdekat pada dateng tuh hiburan loh. Itu ada energi loh. Sonia aja lagi sakit kita dateng happy banget. Iya. Ketawa-ketawa malah makin sakit gara-gara kita gitu. Waktu aku sama Karen berantem lagi. Aku sama Karen berantem. Kita ribut malah di dalam kamarnya ya. Iya malah happy ngeliat gitu. Katanya dateng pelawak nih katanya. Bener lumayan katanya. Tapi gini. Apa buat Haidar ya. Selain Tante Rike ada lagi gak temen-temen ayah artis yang sering dateng ke rumah gitu loh. Untuk baru-baru kemarin sih baru ini doang sih Tante Rike doang. Baru Tante Rike aja. Tapi kan temen-temen ayah kan banyak. Ada gak temen-temen pelawaknya yang suka dateng hampir? Belum gak ada sih. Belum. Belum ya. Belum. Oke. Dulu sih pernah ada dulu. Siapa tuh? Kayak Om Latif Setepu itu. Oh iya iya iya. Haidar sekarang katanya pengen rusin jejak ayahnya mau jadi artis. Mau jadi artis? Ya amin lah. Gak apa-apa. Iya gak apa-apa. Ayo aja dong pake kumis dulu baru jadi artis. Tapi kamu apa kabusannya? Apa olahraga? Atau apa nyanyi? Atau ngelawak? Atau apa kamu sukanya? Ngelawak sih. Ngelawak? Kalau ditongkrongan. Kalau ditongkrongan suka ngelawak. Sama kayak temen saya. Kalau lagi ngeblow orang suka ngelawak. Tawanya gitu doang dong? Rambutnya bagus banget tuh kayak kipas di monas. Tawanya udah gitu hahaha. Udah gitu. Oke kita doain aja ya buat Haidar ya. Mudah-mudahan cita-citanya bisa tercapai. Jadi penerus ayah ya. Amin. Oke buat yang di rumah nih setelah ini kita masih punya bintang tamu juga. Ya. Cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Aku pasti ya. Enggak dong. Udah dari awal. Udah dari awal. Udah dari awal. Udah gosen. Gosen. Oke yang di rumah jangan kemana-mana. Jangan pilih channel tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Hege. Tawanya. 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 Terima kasih.